Kala itu, tahun 1896, para pekerja asal Jawa datang ke pulau ini atas permintaan Perancis. Mereka lalu bekerja, menetap hingga membangun keluarga. Orang Jawa di Kaledunia Baru tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, bukan bahasa Perancis. Oh my God, ternyata ada yang di sana yang memakai bahasa Jawa di Perancis ya. Oh my God, keren banget dan pakaian mereka juga seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib di Cak Mojib TV guys. Jangan lupa like, share, komen, subscribe-nya. Oke, kali ini kita akan merekstern sebuah video, jangan tertipu, tujuh negara dunia, ya kan? Hmm, mirip dengan Indonesia, nomor satu, Indonesia kedua. Wah, oke, kalau membahas tentang kayak apa ya guys ya, penampilan orang-orang Indonesia gitu kan, identik sekali kan, mau ke Arab Saudi pun ya kan, mau umroh ataupun apa, tetap identik kalau orang Indonesia seperti itu. Nah, saya penasaran sekali guys, tujuh negara di dunia ini mirip dengan Indonesia. Jom kita tengok videonya guys, let's go! Halo, halo, hai. Oke, jumpa lagi dalam Angka dan Data Channel. Sahabat Angka Rendata, Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang luar biasa. Kekayaan ini membuat Indonesia memiliki keunikan di dunia. Bahkan tak sedikit wisatawan manca negara datang berkunjung untuk merasakan keindahan Indonesia ini. Akan tetapi, sahabat Angka Rendata, ternyata terdapat beberapa negara di dunia ini yang memiliki kemiripan lho dengan Indonesia. Waduh, sehingga jika kalian pergi ke luar negeri, jangan kaget ya jika terdapat beberapa negara persis seperti Indonesia. Sahabat Angka Rendata, inilah tujuh negara yang mirip dengan Indonesia. Eits, sebelum lanjut, pasti ada yang belum subscribe nih. Yuk, tekan tombol hitam subscribe di pojok kanan agar tidak ketinggalan informasi yang menarik dan gratis dari kami. Terima kasih. 7. Madagaskar Mendengar nama negara Madagaskar tentu tak asing lagi kan bagi kita? Ya, membuat kita teringat akan salah satu film animasi kartun yang lucu dan terkenal, yaitu Madagaskar. Siapa sangka negara yang terletak di sebelah timur Afrika ini, ternyata memiliki kemiripan lho dengan Indonesia. Menurut penelitian Masi University, akar DNA orang Madagaskar berasal dari Indonesia lho. Kala itu pada abad ke-9, sebanyak 30 perempuan pertama yang mendarat di pulau Madagaskar berasal dari Indonesia. Mereka lalu membentuk koloni suku Malagasi yang kemudian berkembang pesat menjadi negara Madagaskar yang kini memiliki penduduk mencapai 29,6 juta jiwa dan beribu kota di Antananarifo. So, jika sahabat angkaran data datang berlibur di Madagaskar, jangan kaget ya bila orang-orangnya mirip Indonesia. Tak usah jauh-jauh, bahkan para pemain timnas Madagaskar pun banyak yang memiliki keturunan Jawa. 6. Monaco Hampir semua sahabat angkaran data sudah kenalkan negara yang satu ini. Kemajuan teknologi yang pesat dalam media sosial membuat negara kecil di Eropa ini semakin banyak dikenal oleh orang Indonesia. Sudah tau kan apa kemiripannya? Ya, jika sahabat angkaran data jalan-jalan ke Monaco menikmati keindahan pantai, jangan kaget ya bila bendera negara mereka yang berkibar sekilas mirip bendera Indonesia yang berwarna merah putih. Eits, akan tetapi kita masih bisa kok membedakannya. Negara yang hanya berpenduduk hampir 37 ribu jiwa ini dan beribu kota di Monte Carlo, memiliki bendera yang berbentuk persegi atau tidak terlalu panjang seperti bendera Indonesia, serta berwarna merah yang lebih gelap. 5. Hessen Kalian lagi jalan-jalan di Jerman, tiba-tiba melihat bendera merah putih berkibar. Wah, jangan kaget ya, kalian tidak masuk ke pintu kemana saja kok. Kalian masih tetap berada di Jerman. Ya, selamat datang di negara bagian Hessen. Hessen merupakan salah satu negara bagian di Jerman yang beribu kota di Wibaden. Negara bagian di Jerman yang berpenduduk 6,3 juta jiwa ini, memiliki bendera yang persis seperti bendera Indonesia, ya berwarna merah putih. Jika Monaco masih bisa kita bedakan dengan ukuran yang lebih persegi, maka bendera negara bagian Hessen mendekati Indonesia karena ukuran benderanya yang panjang. Di negara bagian ini terletak kota Frankfurt am Main yang menjadi pusat keuangan Jerman. 4. Pulau Natal Christmas Island atau Pulau Natal merupakan salah satu negara wilayah dependensi yang karena satu dan lain hal belum meraih kemerdekaan secara penuh. Negara dependensi yang hanya terletak di selatan Jawa dan menjadi bagian kekuasaan Australia ini, memiliki jumlah penduduk mencapai hampir 2.000 jiwa. Jika sahabat angkeran data datang ke Pulau Natal, jangan kaget ya. Bila Monaco dan Hessen benderanya yang mirip Indonesia, maka di Pulau Natal penduduknya lah yang mirip dengan Indonesia. Ya, mayoritas penduduk di Pulau Natal merupakan penduduk keturunan Melayu. Di sisi lain, walau bernama Pulau Natal, namun pulau ini mayoritas dihuni oleh penduduk beragama Islam, mencakup hampir 20% dari penduduk, disusul oleh Buddha 18% dan Kristen, baik Katolik, Protestan maupun Anglikan 16%. Sisanya beragama lain. Nama Natal sendiri diberikan kepada pulau ini karena pulau ini ditemukan oleh Kapten William dari Inggris di hari Natal tahun 1643. Pulau ini lalu mulai banyak dihuni oleh penduduk yang sebagian besar berasal dari keturunan Melayu dan Tionghoa. 3. Kaledonia Baru Kaledonia Baru merupakan salah satu negara yang terletak di samudera Pasifik, negara yang berpenduduk hampir 290 ribu jiwa ini dan masih menjadi kekuasaan Perancis tengah berjuang meraih kemerdekaan secara penuh dengan mengadakan referendum sejak tahun 2020. Di balik perjuangan Kaledonia Baru yang beribu kota di Noumea ini, terdapat fakta unik lho di dalamnya. Ya, jika sahabat angkeran data berkunjung ke sana, jangan kaget ya sekali lagi, penduduknya mirip orang Indonesia. Wajar saja, karena sebagian penduduk Kaledonia Baru adalah penduduk keturunan Jawa. Kala itu, tahun 1896, para pekerja asal Jawa datang ke pulau ini atas permintaan Perancis. Mereka lalu bekerja, menetap hingga membangun keluarga. Orang Jawa di Kaledonia Baru tetap menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari, bukan bahasa Perancis. Oh my God, ternyata ada yang di sana ya sih yang memakai bahasa Jawa di Perancis ya. Oh my God, keren banget. Dan pakaian mereka juga seperti ini. Oh. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, anak-anak muda keturunan Jawa di Kaledonia Baru tak bisa lagi berbahasa Jawa. Mereka hanya bisa bahasa Perancis saja. Oh gitu sih. 2. Suriname Sudah bukan rahasia umum lagi jika Suriname mirip dengan Indonesia. Ya, di Suriname, populasi penduduk keturunan suku Jawa cukup besar lho, mencapai hingga 15% dari total 618 ribu penduduk. Oleh sebab itu, jangan kaget ya, jika sahabat angkerendata datang ke Suriname, kalian akan berjumpa dengan banyak orang Indonesia. Walau di Amerika Latin, namun serasa seperti di kampung halaman sendiri. Ya, kala itu tahun 1890 hingga 1939, sekitar 33 ribu orang Jawa bermigrasi ke Suriname. Mereka datang bekerja, lalu menetap tinggal dan membangun keluarga di sana. Kalau kita lihat ya, orang Indonesia, banyak sekali di negara-negara lain seperti itu. Dan mereka duduk di sana, sampai menjadi penduduk tempatan di sana. Wow, keren banget sih asli. Sedikit penduduk keturunan Jawa juga menjadi penjabat pemerintahan Suriname. Bahkan ada yang pernah mencalonkan diri lho sebagai Presiden Suriname tahun 2015, yaitu Raymond Sapun, yang memiliki keturunan Jawa asal Banyumas, Jawa Tengah. 1. Kepulauan Kaukes Sama seperti Pulau Natal, Kepulauan Kaukes juga adalah negara wilayah dependensi yang karena satu dan lain hal belum dapat meraih kemerdekaan, sehingga masih menjadi bagian kekuasaan dari Australia. Negara dependensi ini hanya terletak di barat daya Pulau Jawa lho, tepatnya berbatasan langsung dengan Pulau Natal. Negara dependensi berpenduduk hampir 600 jiwa saja ini dan beribu kota di West Island ini Ini lebih mirip ke orang-orang Malaysia ya guys ya. Juga mirip dengan Indonesia. Ya, jika sahabat angkeran data datang ke Kepulauan Kaukes, jangan kaget ya, kalian akan merasakan seperti masih berada di Indonesia. Hal ini karena, mayoritas penduduk Kepulauan Kaukes adalah penduduk keturunan Jawa dan Melayu Kalimantan. Kala itu, tahun 1827, Kapten John Clunis Ross yang adalah Raja Kepulauan Kaukes, membawa para pekerja asal Jawa dan Melayu Kalimantan untuk bekerja memanen kelapa di Kepulauan Kaukes. Mereka lalu menetap tinggal, hingga berkembang pesat menjadi keluarga besar dan telah mencakup 75% dari total penduduk serta menjadi mayoritas. Kepulauan Kaukes pun menjadi negara dependensi Australia dan 75% penduduknya beragama Islam. Itulah sebabnya, bendera negara dependensi ini juga kental akan nuansa islami, walau merupakan bagian dari Australia yang mayoritas adalah Katolik. Datang ke Kepulauan Kaukes sambil minum kelapa menikmati keindahan pantai bersama saudara-saudara. Eh ya, siapa yang mau. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya 7 negara di dunia yang mirip Indonesia. Nggak nyangka ya guys, benderanya juga mirip kadang ya kan. Warnanya juga mirip gitu kan. Dan yang terpenting adalah itu mereka adalah keluarga sedara kita ya, saudara-saudara kita. Yang mana ada di Indonesia pada tahun-tahun zaman dahulu kala, mereka itu bermigrasi seperti itu. Atau bisa dikatakan mereka itu bekerja di sana, lalu tinggal di sana sampai melahirkan anak-anak cucu mereka. Seperti itu guys ya. Dan ketika kita di sana, ada juga yang masih pakai bahasa Jawa gitu kan. Termasuk di mana tadi itu Coco, apa namanya, Christmas, Natal ya. Itu juga masih pakai bahasa Melayu seperti itu. Bisa dikatakan juga pakai bahasa Indonesia bisa jadi seperti itu ya guys ya. Nah, oke itu saja video kali ini guys. Sangat-sangat menajubkan sekali ya. Ternyata nenek-nenek moyang kita ya kan, saudara-saudara kita ya kan, yang ada di Indonesia ini banyak yang merantau ke luar sana dan juga menjadi mayoritas di sana guys. Keren banget sih asli. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Saya Pemiru Dudrya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.